sabar bonsai jumpa lagi hari ini yang jelas hari ini kita berbagi informasi dan inspirasi ya buat teman-teman jadi hari ini saya melakukan pergantian media terutama cek akar di pohon dan koleksi kita di studio suka-suka nah ini kita berbagi untuk perawatan jadi teman-teman ini pohon sudah saya rawat hampir 10 tahun ya kurang lebih 10 tahun dan ini pernah mengalami drop juga pohon ini nah mungkin teman-teman disini kita berbagi tentang pengalaman tentang perawatan ulmus nah ini kita punya pohon lumayan besar ya tergolong jenis ulmus mikro ini juga kisahnya luar biasa poni dengan perjalanan saya di main bonsai karena sampai ini pohon juga kondisi subur nah jadi mungkin ada kendala juga teman-teman ada tentang perawatan ulmus pada bingung karena disering dipres jadi akar juga tidak dikontrol karena ulmus itu makannya rakus teman-teman jadi kalau khususnya ulmus ya itu makannya juga rakus akarnya juga seperti ini nah ini bagian akar kita cek keberadaannya nah ini juga seperti ini cepat banget sekali dia berkembang nah seperti ini karena seperti ini sedikit tanya pada kalau untuk ulmus itu dia termasuk kayak vicos apa gimana ya hampir mirip juga sih ah untuk akarnya mirip-mirip ini kayak gini akarnya ini apa ya cepat sekali menjalani rakus ya rakus untuk makanan saya ganti media saya sekarang dan akan melakukan pemotongan akar jadi kondisi akan bawah seperti ini jadi apa yang saya lakukan berani nggak motong akar pasti yang banyak seperti itu jadi pengalaman saya selama 10 tahun kurang lebih perawatan ulmus ini jadi simple aja jadi untuk medianya sebenarnya ini pasir malang ya campur sekam sedikit saja sekedar aja nah sebagai pelengkapnya termasuk pupuk ya asmokot tambahan di bawah selain pupuk juga nutrisi tambahan tapi jelas yang paling penting rutin-rutin dikontrol akar karena seperti ini nah yang paling parah lagi kalau di kita biasanya kelemahan kita begini kalau kita males ganti media biasanya ganti font tambah-tambah naik-naik dia terus ini seperti ini jadi naik di akarnya jadi usahakan press terus di bawah jadi tidak ada kendala teman-teman seperti ini nah ini tuh nah ini sekawatnya nah ini harus kita bersihkan seperti ini nah terus kalau motong akar kita potong saja seperti ini akarnya tuh potong kita perhatikan aja ya sambil berbagi dengan teman-teman kalau nggak dipotong kita nggak tahu di dalamnya tuh segini kita jadi lebih baik enaknya praktek langsung tentang perawatan lumus jadi kita lebih lebih paham nanti ke depannya lebih tahu hati-hati-hati juga karena ini perantingannya lengkap kalau ke senggol bisa patah ini nah seperti ini bawahnya gila nah sabang-sabangnya tuh udah matang pon ini akarnya tuh kita keruk dulu dengan pohon jadi seperti ini terus dipotong akar gini apa nggak ngaruh dengan kesehatan juga sebenarnya kalau akarnya udah penuh kita tinggal permajaan saja tapi bagian akar di atas ini jangan dipotong tetap masih ada kita permajaan badan bawah aja nah ini kita keruk di sini ini sekian padatnya tuh gini dia dengan kondisi akar seperti ini berapa lama nggak dimanjungi dia ini kalau nggak salah 6 bulan ya 6 bulan 7 bulan ya seperti ya ya luar biasa asik jadi mengisi waktu luang ya hobi menghasilkan ini ada peluang kedepannya kita mau pakai kontes turun gunung lagi nih nah persiapan persiapan atau event-event yang lain ya yang ada ada sekali wah karena teman-teman perhatikan tuh seperti ini di bawah yang punya lumus perawatannya teratur dan rutin ya kalau untuk buku rutinnya apa gara-gara pada yang bagus seperti rekomendasi pupuk rutinnya itu lho selain Dekastarna eh SPK bisa tapi kalau pengguna SPK saya gunakan apa ya saya campur dengan air dulu ya saya campur dengan air baru disiram terus kalau yang lain kotoran rendaman kotoran kambing ini akar besar ini kita potong saja nah tapi kalau ngerjaan pon lain jangan disamakan dengan ulmus mungkin kalau antik putri mirip ya beda-beda tipis ya ini bagian belakang ini yang ngeri sedap tapi enak teman-teman eh saksikan langsung ya perawatan pohon ulmus tapi biasanya teman-teman kalau pohon udah jadi begini takut ya takut kenapa-kenapa ya nah jadi luar biasa jadi pengalaman kita luar biasa tuh apabila kita praktekkan langsung nah ini ini nih bukan hanya cerita tapi kita praktekkan langsung di pohon kita sendiri oh terapet nah ini kita pangkas ini akarnya ulmus lentur teman-teman jadi lentur seperti ini itu bedanya dengan akar lain ulmus tuh akarnya lentur kayak seperti tali nah ini nih ini pengalaman sendiri langsung ya jadi arkar ulmus tuh baru dipotong seperti di lenturnya nah ini nih ini pengalaman sendiri langsung ya jadi arkar ulmus tuh baru dipotong seperti di lenturnya nah tapi tumbuh dan tidaknya kalau akar ditanam saya belum pernah lakukan semoga bisa tumbuh juga kalau ditanam ini mungkin teman-teman kita sudah ada praktekkan yang jelas akar ini apakah bisa tumbuh apa tidak saya belum pernah melakukan tapi yang jelas ini lentur sekali ini ini berbagi pengalaman buat teman-teman yang punya ulmus ya jangan takut juga motong akar karena akarnya cepat sekali tumbuh dengan cepat apalagi apa ya pupuknya cocok dan pas kita gunakan tali bisa oh kita pakai tali bisa ya jadi nggak 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 putus dia nggak patah langsung tuh oke nih ya kita lagi lebih tipis lagi krok biar jarang nanti ini nanti media persiapan ke depannya turun gunung mau kontes-kontes lagi kalau habis segini kan berarti nanti ganti pot iya setelah ganti pot itu langsung dijemur apa diterduh dulu adek kalau tentang pot sesuaikan dari awal kecocokannya kalau sudah cocok jangan ganti pot lagi tapi kalau habis ganti apa pergantian media seperti ini motong akar naruhnya lihat cuaca juga artinya kalau cuacanya itu mendung ya sering mendung atau hujan nggak perlu diterduhkan mungkin kalau akarnya penuh pun nggak perlu diterduhkan yang penting kontrol jadi kalau dijemur pun yang penting kontrol ya kalau saya tidak tidak diterduhkan ini pohon saya langsung jemur karena akar kan masih banyak masih banyak gitu ya ya jadi akar ini full di bawah nggak aneh jadi nggak saya jemur kalau seandainya nanti mungkin punya teman-teman kan setelah proses penggantian pot penggantian pot apalagi pemotongan akar seperti ini jangan jangan dijemur nggak tontonnya layu gitu pada kira-kira ada solution ya kalau biasanya kalau motong akar kalau akar penuh begini sih jarang layu jarang layu ya ya kecuali memang pohonnya sakit jenis ulmus jadi pengalaman kami ini kan akan serabut masih banyak nih jarang layu jarang layu hampir nggak pernah sih ya kalau kita ganti media kalau ulmus ya terutama sama dengan kayak anding putri hampir mirip terus ini kan saya lihat kayak subur gitu daunnya iya kan perawatan pakai gini nggak kayak obat-obat apa gitu enggak perawatan tambahan ya kalau ulmus rutin ganti media kontrol akar ya itu pasti subur dia perawatannya disini pening siraman kotoran kambing kalau rutinitasnya kalau yang lain kan selingan mungkin ada xpk atau yang lain ya sesuaikan dengan ini daerah kita masing-masing aja artinya lihat situasi jangan dipaksa juga jadi menyesuaikan situasi yang ada kalau dipaksa juga berisiko ya ini masih tebal nih bagian depan ini masih tebal nih jadi perlu kita pangkas ini pasti pohon jadi ini kan pasti perawatannya agak gering-gering sedap ya ekstral juga ya so pasti tapi nggak usah khawatir yang rawat umus juga simpel tapi ada juga kawan kita yang stres juga rawat pohon umus karena apa ya perawatannya harus di apa ya harus dikuasai ya semua pohon saya rasa begitu ini terlalu tinggi juga nih padatnya lumayan susah teman-teman kalau umus tampilnya itu sama daun nggak ya bisa dengan daun bisa juga gundul bisa gundung juga ya bisa tergantung owner nya mau digundul juga boleh tampil ini ini tangan ini ngilu kalau umus apalagi nyukur perantengnya bener-bener harus runcing ya jadi teman-teman yang punya umus besar buktikan kalau guntingnya tidak baru atau tidak runcing nyukurnya kayak apa penasaran ya boleh dirasakan tangan tuh ngilu tapi kalau guntingnya baru wah luar biasa jadi pingin cukur terus nih agak keras ya keras di samping keras apa ya bahasa balitung ngales ya tidak gampang tidak gampang patah dia oh gitu ya tapi kalau guntingnya baru enak kira-kira dari umus itu apa kira-kira yang bisa disenangi sama orangnya ada nggak sesuatu nya itu yang bisa contoh kayak mungkin sentigikan mungkin dari karakternya dia ya kalau umus nih kan yang jelas daunnya kecil juga ya rapat mengkilat juga gitu loh jadi punya nilai unik tersendiri aja ya artinya kalau kita main bonsai harapan kita kan semua jenis pohon tumbuh-tumbuh yang ada di kontes tuh khusus ya yang sudah juara-juara itu minimal kalau bisa kita harus adalah satu-satu kayak okianti umus ya kalau kita bermain bonsai kalau biar lengkap ya sedih juga harus punya kalau dapat ya minimal tahu cara perawatan lah terkait semua pohon yang ada di kita ya lama apa di sekitar kita itu terutama yang dipakai kontes ipre gimana medianya sanca nganting putri santigi ulmus mungkin yang lain tuh mungkin serut ya jadi beringin alangkah indah dan bagusnya kalau kita menguasai itu nah jadi kalau disaat ketemu pohon apapun bentuknya kita bisa menanganin permasalahan itu sedikit tidaknya paham gitu loh jadi kayak kita di sini studio kan ulmus ada serut mungkin ya beringin hokianti dan yang lain-lain masih ada jadi sambil tes apalagi kita memprogramnya dari seletang jempolnya sampai bisa besar itu yang luar biasa nah itu pengalaman tersendiri buat kita jadi sebuah kebanggaan ya yang namanya program proses itu luar biasa berarti pada intinya dalam berbonsai itu harus menguasai proses perawatan ya ya betul jadi karena di bonsai itu itu yang paling penting kalau kita nggak menguasai perawatannya kan susah itu yang paling penting ya kayak ulmus ini nah contoh kalau kita nggak pengalaman berani nggak potong seperti ini akarnya ini udah banyak sekali sobat bonsai kita minum kita potong segini tuh ini udah segini gila nggak tuh segini udah potong itu kalau ulmus itu perlu insek juga perlu insek juga ulmus sekali-sekali lah untuk pencegahan hama belalang ya karena yang ini kan sama juga semua tanaman kan udah diserang hama juga ya ada perawatan ya biasanya kalau pengalaman kami sih kutu yang banyak kutu-kutu apa namanya belalang ya belalang kecil-kecil tuh yang malem-malem tuh apa diserang daun ah enggak sih batang-batang itu nempel dia pada bagian-bagian batang oh jadi nempel belalang-belalang itu mungkin setiap daerah beda ya nggak tahu setiap daerah itu beda mungkin kalau kita disini belalang yang kecil-kecil tuh ya ya cukup dulu ya nah sudah tipis ini yang masih tebal dikit belakang ini yang masih tebal dikit ini penting nih teman-teman cepat sekali berkembang berarti untuk medianya itu tadi pasir malang aja ya pasir malang ya isi sekampakan dikit kalau cuacanya panas tambahkan kokopit sedikit kalau mau isi tanah subur silahkan sesuaikan wilayah masing-masing yuk tuh uh uh kekar hehehe lucu jadinya segini tanam dia nah jadi pot tuh posisi segini teman-teman biar potnya kekar nah untuk ukuran pot itu sendiri pada dilihatnya dari batas luar akar apa posisi pohonnya yang jelas dari pohonnya juga kita lihat terutama dari akar ya akarnya seberapa jangan sampai pohonnya kesannya terbang jadi lebih kokohnya seperti ini tanam di sini dia jadi akar tuh lebih kokoh kelihatan jadi tidak ngamang kalau pot kalau pohon seperti ini tuh kotak kotak pakai bibir kalau dapat karena untuk mencari pot itu gampang-gampang susah teman-teman saya menyesuaikan ada yang mungkin bi apa harapan kita dapat tapi lebarnya kadang kurang panjangnya kadang kurang ketebalannya kadang kurang sesuaikan aja jadi teman-teman ada yang bingung-bingung boleh pot untuk pohon-pohon untuk kontes kita bisa lihat ya beberapa konten saya yang lain terutama sasat kontes jadi lebih simpel mempelajari dan bisa buka file lagi karena di sasat kontes itu kan banyak pohon-pohon yang sudah masuk nominasi juara gaya setayanya banyak juga dan menyesuaikan dengan pot lebih simpel lebih gampang untuk memahami ya karena desain-desain pohonnya teman-teman sekarang kan udah kreasinya luar biasa ya sesuaikan situasi dan kondisi pohon ya serasa itu kita mulai nanam ya jumpa lagi lain kesempatan semangat salam selamat menikmati